Intro Paulus, warga asal Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mendapat penolakan dari masyarakat saat hendak pulang ke kampung halamannya. Warga desa Osango Kecamatan Mamasa tersebut sebelumnya bekerja sebagai buru di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak tanggal 21 April, Paulus dan keluarganya harus tinggal di gubuk kerabatnya di desa Satanetean Kecamatan Sespa. Nasib pilu yang dialami Paulus mendapat perhatian dari Kapolres Mamasa, AKBP Indrawidiyatmoko. Kapolres Mamasa langsung memerintahkan personil untuk menyambangi keluarga Paulus di gubuk isolasi. Polres Mamasa juga akan menjamin keamanan dan kebutuhan sehari-hari keluarga tersebut. Apresiasi atas bantuan bapak-bapak mulai dari Satpol PP tadi sampai kepada Polsek Mamasa. Saya sangat berterima kasih untuk membantu warga saya yang di isolasi sudah tiga hari ini. Dan masih ada tiga titik yang saya isolasi. Ada dua dari Makassar dan ada dua dari Kentari yang setelah datang juga di isolasi. Dan saya masih mengharapkan kepada seluruh stakeholder yang ada di Kapolres Mamasa untuk membantu warga saya. Utamanya dari pemerintah-pemerintah Kapolres Mamasa. Dilaporkan oleh Brigadir Robert dari Mamasa, Sulawesi Barat. Salam Teribrata. Terima kasih.